Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Dan saya akan membahas lagi tentang sistem angka kredit yang baru Yaitu membahas tentang tabel Jadi lengkapnya adalah tabel sistem angka kredit baru Tabel ini itu saya buat berdasarkan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Seperti yang telah kita ketahui bahwa Berdasarkan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Tidak ada lagi Usul dupak untuk mendapatkan angka kredit Tetapi Untuk mendapatkan angka kredit cukup Dikonversi dari Nilai kinerja Nah Untuk mendapatkan berapa besar nilai angka kredit berdasarkan nilai kinerja Itu sudah saya bahas di video saya terdahulu Nah sekarang saya akan membahas secara lengkap Tabel perolehan Angka kredit sehingga nanti bisa naik pangkat atau naik jabatan Oke sekarang langsung perhatikan tabel ini ya Jadi saya katakan bahwa tabel ini saya buat berdasarkan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Kita mulai dari golongan 3A Golongan 3A ini adalah jabatan keahliannya adalah ahli pertama Untuk mendapatkan golongan 3A Maka angka kredit minimal kumulatif itu dimulai dari 0 Jadi kalau yang model lama ini kan mulai dari 100 Jadi kalau 3A itu minimal 100 Itu kalau sistem kredit yang lama Tetapi kalau yang baru dimulai dari 0 Maka pertambahan angka kredit ya tidak ada Mulai dari 0 Kemudian sini UKKC ini ujian kompetensi kenaikan jabatan Karena ini pertama maka tentu tidak ada ujian kompetensi kenaikan jabatan Seperti yang pernah saya bahas bahwa untuk naik jabatan Nanti itu harus mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan Oke sekarang kita masuk ke 3B Ini jabatan keahliannya adalah ahli pertama Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan itu adalah 5,50 Kemudian pertambahannya dari 0 menjadi 50 itu adalah 50 Kemudian pertahun itu mendapatkan 12,5 Ini kalau nilai kinerjanya itu baik Maka pertahun dapat 12,5 Ini didapat dari 50 dibagi 4 sama dengan 12,5 Kenapa dibagi 4? Normalnya naik pangkat itu adalah selama 4 tahun Normalnya bisa lebih cepat bisa lebih lambat Nah setelah itu golongan 3C Nah ke 3C ini Ini sudah naik jabatan menjadi ahli muda Semula ahli pertama ketika naik ke 3C namanya ahli muda Angka kredit yang dibutuhkan itu adalah 100 Nah dari 50 menjadi 100 Maka kebutuhannya adalah 50 50 artinya dari 3B ke 3C itu membutuhkan angka kredit 50 Itu berarti pertahunnya 12,5 Nah ketika dari golongan 3B ke golongan 3C Maka ini wajib UKKJ Yaitu uji kompetensi kenaikan jabatan Jadi saya centang ini ya Ini berarti mengikuti UKKJ Ketika sudah menjadi ahli muda Maka aturannya angka kredit itu diriset mulai dari 0 Artinya ketika naik jabatan tabungan angka kredit itu tidak berlaku lagi Tetapi kalau masih dalam bentuk jabatan itu masih berlaku tabungan Ketika naik jabatan baru maka angka kredit diriset mulai dari 0 Maka ketika ahli muda 3C maka angka kredit dimulai dari 0 Tidak bisa menabung Nah kemudian setelah itu masuk ke 3D Namanya ahli muda masih Kebutuhan angka kreditnya adalah 100 Nah pertambahannya berapa? Kan mulai dari 0 ya Dari 0 menjadi 100 ya Pertambahannya adalah 100 Nah angka kredit per tahun didapatkan adalah 25 Dari mana 25? 100 dibagi 4 25 ini asumsinya kalau nilai kinerja itu baik Nah kemudian dari ahli muda ke ahli madia ini yang dibutuhkan itu adalah 200 Nah 200 itu berarti pertambahan akannya dari 100 menjadi 200 itu juga serah 100 Berarti per tahun mendapatkan angka kredit 25 Jadi 25 sampai 4 tahun nanti normalnya akan naik pangkat ke ahli madia Nah ahli madia ini Golongan 4A ini disebut ahli madia Dari ahli muda ke ahli madia Maka ini disebut dengan naik jabatan Karena aturan naik jabatan maka harus mengikuti UKKJ Uji kepotensi kenaikan jabatan Nah ketika sudah naik jabatan Lagi-lagi diriset mulai dari 0 lagi Angka kredit dimulai dari 0 Nah setelah itu dari 4B Setelah itu ke 4B Maka yang dibutuhkan itu 150 Dari 0 menuju 150 Ini pertambahan angka kreditnya adalah 150 Maka per tahun mendapatkan 37,5 Dari mana 150 dibagi 4 menjadi 37,5 Asumsinya ini kalau nilai kinerjanya adalah baik Nah kemudian menuju ke 4C Masih ahli madia Angka kredit yang dibutuhkan minimal adalah 300 Dari 150 menuju 300 Ini pertambahannya adalah 150 Per tahun membutuhkan angka kredit 37,5 Ini kalau nilai kinerjanya itu baik Nah kemudian dari 4C ke 4D Ini berubah jabatan menjadi ahli utama Nah angka kredit yang dibutuhkan itu adalah 450 Dari 150 menuju 450 Ini pertambahannya adalah 150 Per tahun mendapatkan 37,5 Ini kalau nilai kinerjanya adalah baik Nah karena ini dari ahli madia menuju ahli utama Ini menaik jabatan maka harus mengikuti UKKC Atau uji kompetensi kenaikan jabatan Nah berikutnya Dari 4D ke 4E ini yang dibutuhkan itu adalah 200 Dari 0 menuju 200 Maka per tahun itu mendapatkan 550 Oke yang perlu saya tegaskan bahwa Di sistem angka kredit yang baru ini Ketika sudah naik jabatan Maka tidak bisa menabung Artinya kelebihan angka kredit itu Tidak bisa dipakai alias dimulai dari 0 Tapi kalau masih dalam satu jabatan Itu masih bisa ditabung Misalkan begini Ketika golongan 4A ya 4A dari 4A ini kan mulai dari 0 Ketika 4B katakan 4B ini kan 150 Ketika mendapatkan 160 misalkan Maka yang kelebihan 10 itu bisa ditabung Untuk ditambahkan menuju nanti ke 4C Tetapi ketika ini sudah menjadi ahli utama Sudah naik jabatan Nah itulah tabungan tidak bisa dipakai Tabungan bisa dipakai bila masih dalam satu jabatan Ketika sudah naik jabatan Tabungan tidak bisa dipakai lagi alias diri saya dari 0 Oke sampai disini mudah mudah bernafas Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh